JINOS, alat pendeteksi COVID-19 melalui hempusan nafas buatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, akhirnya mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan sejak 24 Desember 2020 lalu. Meski dari hasil uji kalibrasi menunjukkan angka akurasi di atas 95 persen untuk mendeteksi pasien COVID-19, penggunaan alat ini untuk screening atau hingga diagnosis seperti PCR masih perlu dikaji lebih lanjut. Hanya dengan hempusan nafas yang dimasukkan dalam kantong dan dianalisis dengan alat khusus yang diberi nama JINOS ini bisa mendeteksi pasien COVID-19 dalam hitungan menit. 24 Desember 2020 lalu, alat ini pun berhasil mengantungi izin edar dari Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah JINOS C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kemarin tanggal 24 Desember 2020 dan kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensuseksan agar kemudian JINOS ini bisa diproduksi masal. Kami sudah memulai dengan batch pertama dengan 100 unit JINOS dan itu segera akan kami serahkan kepada Badan Intelijen Negara dan Brin, Kemerintek Brin, karena dari sana kami bisa memulai memproduksi ini. Teknologi yang dikembangkan para ilmuwan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini diklaim mampu membedakan pasien COVID-19 dan tidak dari sinyal organik yang mudah menguap yang terkandung dalam nafas seseorang. Dari hasil penelitian, nafas pasien COVID-19 diduga memiliki kandungan partikel organik yang khas di dalam hembusan nafas yang bisa digunakan untuk membedakan pasien penderita pernafasan lain. Alat ini telah diuji kalibrasi pada 600 sampel pasien di rumah sakit Yogyakarta dan hasilnya diklaim memiliki akurasi di atas 95 persen. Selain cepat, karena hanya putus sekitar 2 menit untuk mendapatkan hasil, alat genus ini juga membutuhkan biaya sekitar 15 hingga 25 ribu rupiah untuk sekali pengujian. Meski demikian, penggunaan alat genus ini sebagai alat screening atau diagnosis seperti tes usap PCR atau antigen COVID-19 masih harus dikaji lebih lanjut. Terima kasih.